Sama sore, kita awali net 16 hari ini dengan berita kasus yang menjerat Wakil Ketua Nonaktif KPK Bambang Wijoyanto. Berkas perkara Wakil Ketua KPK Nonaktif Bambang Wijoyanto dinyatakan lengkap. Selanjutnya, berkas perkara Bambang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Wakil Ketua KPK Nonaktif Bambang Wijoyanto mendatangi baris krim Polri Jumat siang, didampingi beberapa kuasa hukumnya. Kedatangan Bambang untuk menyelesaikan administrasi setelah baris krim menyatakan berkas perkaranya telah lengkap. Setelah administrasi di baris krim selesai, Bambang dan tim kuasa hukumnya menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menandatangani pelimpahan berkas tahap dua. Dan pemeriksa kesehatan, kesehatan dalam arti tensi. Setelah itu kita akan sama-sama ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Kemayoran dan administrasinya menyusul. Setelah berkas diterima Kejaksaan, Bambang siap menjalani sibang di pengadilan. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yakin Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan mengambil langkah hukum yang tepat dan objektif dalam perkara ini. Perkara yang menjerat Bambang Wijoyanto menyita perhatian publik sejak beberapa bulan lalu. 23 Januari 2015, Bambang ditangkap saat hendak mengantar anaknya ke sekolah di kawasan Depok, Jawa Barat. Bambang dijemput paksa oleh tim penyidik Baris Krim Polri. Dia sempat ditahan kemudian ditangguhkan. Baris Krim Polri menetapkan Bambang sebagai tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sengketa pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi 2010 silam. Saat itu Bambang menjadi kuasa hukum calon Bupati Kota Waringin Barat, Ujang Iskandar yang akhirnya memenangi gugatan di MK. Tim Liputan melaporkan untuk NET.